Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Gusbah Dan saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada beliau Memang tujuannya bukan untuk menyaingi ya Tapi supaya sampai take itu kepada beliau Biar tingkat kebediannya berkurang dikit Tapi bagaimanapun saya kalah memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Rabbis rahli sodri wa isirli amri Wahlul ongkata min lisani Yafkahu kau li Waja'ali wazira min ahli Allahummaftah lana hikmataka Wansur alayna rahmataka min khaza Ini rahmatika ya rahman rahimin Sahabat-sahabat yang berbahagia Terima kasih sudah hadir dalam acara ngaji bareng bersama Gusbah Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat mahatali alumni dan simpatisan yang saat ini sedang meramaikan pengajian secara online masih di channel mahatali Sebelum Sebelum saya buka ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada narasumber kita Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas perkenan hadir untuk yang kedua kalinya Sebenarnya mahatali kemarin ada suan rencana suan ke dalam Gusbahak tetapi karena lockdown Akhirnya kami tidak bisa dan insya Allah kalau sudah keadaan memungkinkan kami akan kesana biar sah menjadi muridnya Itu yang pertama Yang kedua ini sekedar laporan bukan untuk minta pujian Bahwa di pertemuan pertama tahun lalu kita dikritik karena ternyata ada murid yang hafal Al-Quran Tapi gurunya belum ada dan itu tidak sah Alhamdulillah belakangan ini sudah ada tiga guru mahatali yang hafal Al-Quran Gus Bisa Yang pertama mohon disiapkan Ustaz Ahmadi Muhammadiyah ya Beliau sudah hafal Al-Quran 30 tahun yang lalu Juga guru sini Dan yang kedua Ustaz Miftahu Surur Kurang lebih 18 atau 20 jus Terus yang ketiga Ustaz Wandi Kurang lebih 15 sampai 17 jus Dan yang lain Di moderator sendiri di berbagai jus ayat-ayat akamnya aja Dan juga sebagai laporan Ustaz Herudin sebagai sekretaris mahatali Sudah membuat ancang-ancang peraturan bahwa musrif atau pembina di mahatali Itu sekurang-kurangnya menghafalkan ayat akam berikut beberapa jus yang kelak nanti ditingkatkan menjadi harus 30 jus Tetapi Tetapi ada yang kurang baik Setelah itu aturan itu berlaku untuk yang daftar jadi dosen Kalau yang sudah jadi dosen bagaimana Ustaz Herudin Ustaz Herudin mengutip Al-Baqarah tentang ayat riba itu Famanja'ahu ma'idatum mirrabbihi fantaha falahu ma'asalafah Jadi yang sudah-sudah Sudah itu Amruhu ada Ilallah Jadi bersyukurlah saya Sudah masuk sebelum ada syarat-syarat itu Dan yang terakhir Saya sudah kapok juga untuk mengatur giai Saya tidak akan Ngurus temanya apa Waktunya berapa Saya persilakan Sesuka-sukanya juga Saat ini Dalam pengertian yang hakikat Bukan hanya karena kapok ngatur ya Tetapi juga beliau sudah berjanji Tidak akan lebih 45 menit tahun lalu Jadi ini hanya soal menagih janji saja Saya persilakan kepada Yang Mulia Yang Mulia 31 Ayah pokoknya ngambil Sengil gampang itu udah ada Ya Paul Jawami Mundur takut dites Ya dites gurunya Siapa nanti yang dites qur'annya Kamu ya Kalau kekehnya Satu dua Dulu yang Teruskan termasuk Asana madaya bulan depan Tapi di Taksir Pindahkan Sama yang disuruh belajar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua disini dimaafkan Karena Ganggu wong top Top saya tahu banyak foto-fotonya Mbah Mun ketika sama Ki As'ad bapak saya kandung juga pernah disini ketika Muqtamar 84 beberapa keluarga termasuk Ki Ahmad Sitiq karena beliau juga turunan lasem yang jelas kenangan kita dengan Ki As'ad itu banyak dari bapak dari guru kemudian beliau juga ngaji di Sido Kiri saya juga dapat keluarga Sido Kiri banyaklah hal-hal tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai mahat Ali itu entah keangkuan entah jujur karena Ali itu maknanya kelas tinggi kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam tapi saya beri contoh ini kan masih kecil ini tak beri contoh ini kitab Minhajut Tolibin ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini bisa dilihatin hampir di semua kitab saya kitab-kitab Pak Induk entah itu fekeh, entah hekhiyah, entah hikam itu pasti ada takrirannya karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin keputusan fekeh kalau tidak ada khilaf itu tidak keren karena bawaannya fekeh itu khilaf saya beri contoh ya di sini fekehnya kan diajarkan Minhaj, Fatul Wahab saya sedikit cerita tentang Fatul Wahab dulu indukan kitab fekeh itu namanya Al-Om ya kan di karang katanya di karang oleh Imam Shafi, sebenarnya enggak di karang, di emlakkan di emlakkan ini pakai bahasa Ma'at Ali, kelas tahkeh kalau bahasa umum kan kitab Om di karang Imam Shafi itu salah besar karena di situ masih ditulis di sekolah Imam Munas Shafi'i, yang benar itu Amla Alenas Shafi'i, di emlakkan oleh Imam Shafi'i ditulis oleh beberapa muridnya yang paling masyur kalau kitab Om itu Imam Muzani sebenarnya di situ ada Imam Boeti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani di beberapa Om itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani disebut Infiraudul Muzani Anish Shafi'i kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani ini saya tanpa menyiapkan materi loh, karena sebetulnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum karena sudah saya kapok ke sini kapoknya itu bukan karena mantel, tapi enggak ada perkembangan jadi hafal Qur'an itu keharusan seorang faqih, baru hafal empat saja diceritakan memang ini ngawur sekali itu sebetulnya memang normalnya seorang faqih memang hafal Qur'an enggak boleh, hanya berapa? empat enggak meyakinkan nah Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i kemudian disarai namanya kitab nihayatul matlab fidi rayatil madhab oleh Imam Haromen saya punya kitabnya dan tak pelajari oh ini maklumat bukan niat sombong, ini niat cerita fakta nihayatul matlab fidi rayatil madhab kemudian Imam Haromen punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawwuh namanya Imam Ghazali beliau akhirnya menulis al-basid berhubung ma'atali sinaw basid ke pati iso mergok kegedan digenti al-wasid al-wasid diara pati di sinaw ini digenti apa? al-wajis alhamdulillah kayaknya Pak Khurudun juga gak punya punya kitab wajis wahid punya? wahid? wajis? wajis? berapa halaman itu? kitab wajis itu? berapa halaman? tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? sebuah ya ya tebelnya seberapa? kalau gak tau isinya paling gak tau tebelnya harganya harganya masih ingat? kalau gak tau isinya tau harganya ya? Ya ingat dia, kalau uang ingat dia. Jadi bawaannya orang enggak bakat soleh itu kalau uang itu ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut Al-Mukhara. Jadi memang syaratnya Fekih itu harus ada yang komplain, karena enggak bisa final disebut apa? Al-Mukhara. Al-Mukhara itu ya sudah dinamain Al-Mukhara yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i, ada yang komplain lagi ya setengah syarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajud Tolibin. Minhajud Tolibin dikomplain lagi di era Sejakariah Al-Ansohi. Dari Masdar dengan Jamak Mitakar Salim, diganti Minhajud Tolib. Ya maknanya sama, Minhajud sama Manhajud maknanya sama, Tolibin Jamak Mitakar Salim, Tulab Jamak Taksir. Jadi ya setiap ini ya coro Jawa mau akal-akalan, Minhajud Tolibin jadi Minhajud Tolibin jadi Minhajud Tolib. Kemudian Minhajud Tolib itu sekarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu enggak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Mahatali itu enggak paham. Akhirnya terus Minhajud Tolib disarai sendiri oleh Sejakariah Al-Sori. Jadi Fathul Faham. Lo Alhamdulillah ya masih banyak yang enggak paham. Adalah sudah syarah. Harusnya syarah kan gampang. Ya enggak paham itu bagus kan kita ngaku enggak paham tawaduk. Daripada ngaku faham enggak paham mendingan ngaku enggak. Enggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku enggak paham. Mungkin tawaduk mungkin betul adanya. Nah saya cerita sedikit tentang kenapa feke itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah. Apa? Saya beri contoh. Ini Kitab Minhajud Tolibin. Dan saya punya catatannya banyak. Oh sampai gini saya. Sampai sara-saranya punya saya. Catatannya ya banyak. Saya bangun tidur saja bisa saking. Ya saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah enggak punya masalah ingatan. Jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi enggak perlu dianggap. Harus kemana? Ke rumah sakit apa? Enggak perlu. Enggak ingat gitu. Misalnya saya enggak kasih tahu. Soalnya paling minta jagungu tak beda. Yang namanya sujud misalnya. Sujud itu apa coba? Secara luhut. Wat uljabah alal arti. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada wat uljabah alal arti ya sahadanya. Dan beliau mengklaim. Ini saksinya Pak Khairuddin ini. Beliau hanya mengatakan. Walaya jibu. Ini kalau enggak percaya. Kamu baca? Mas Yotara Khum bisa ya? Coba-coba baca. Walaya jibu. Pakai nada Indonesia. Jangan nada negara sebelah. Walaya jibu. Warubataihi waqodamehi filadah. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu enggak harus wat uljabah. Enggak ada wat uljabah. Enggak ada wat uljabah. Nah. Karena secara luhut yang namanya sujud itu ya seperti itu. Wat uljabah. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk. Apa? Ketertundukan tertinggi. Yaitu dengan wat uljabah. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus. Minhajud Talibin. Padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut filadhar. Dalam kitab Al-Mukharr. Terus kultu kata Imam Nawawi. Al-Adhar wujubuhu. Ya masyur kan? Karena Imam Nawawi berdasar riwayat. Umirtu an'asjuda ala sapwati al-zumin al-jabah wal-yaden war-rubaten wal-kodamen. Saya baca lagi ya. Umirtu an'asjuda ala sapwati al-zumin al-jabah wal-yaden war-rubaten wal-kodamen. Nah andekan Imam Rafi'i ketu Imam Nawawi. Kamu ikut ubu siapa? Nawawi kan? Sekarang oke. Berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud ngelibatkan tujuh. Oke itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke secara sana kita tidak punya pilihan. Pasti seperti itu. Ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik. Pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah. Itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya wad ul-jabah lisonamin. Sudah murtad atau belum? Murtad kan? Loh enggak. Sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud lisonamin. Atau lighairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya ngelibatkan tujuh anggota apa cukup wad ul-jabah? Untuk sah menjadi murtad. Misalnya kamu. Jangan kamu lah. Kamu potongan enggak mungkin murtad. Insya Allah lah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li. Contohnya apa? Kasujudin lisonamin. Murtad kan ingat lah masih ada tiga kan. Iktikodi, kauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin lisonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu tujuh anggota pasal wad ul-jabah. Enggak jauh aja ngawur aja kak biasanya aja. Udah ada harusnya. Kan biasanya ngawurin ngawur terus enggak apa. Masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak. Menurut kamu sudah murtad belum? Ya kan murtad kan? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad. Harusnya juga sah untuk menjadi sujud. Karena sama-sama simbol. Sujud wad ul-jabah fakot ya simbol takdim keowo setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi. Sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu udah harus melibatkan anggota tujuh. Ya kira-kira gitu lagi. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan. Tapi ya gurumu. Kanyamulah guru kedurun. Maka fakot orang-orang khilafi itu fakot apa? Fakot itu ben seru itu harus ada. Gila. Ya ini sepuluh. Sama yang baca supaya jadi saksi. Kalau menurut Imam Rafi'i seperti itu. Enggak harus jadi sualai jibu ini. Enggak akan keliru. Tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wat'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi fil adhhar. Imam Rafi'i di Muharra. Terus kultu. Kultu al-adhhar. Wujubu. Ya kan sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang gak wajib ya al-adhar. Imam Nama'i bilang wajib ya al-adhar. Ditutup. Wallahu'alam. Ini gak ada penggantinya. Jadi fakot itu mau gak mau harus khilaf. Karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini. Kiai kamu. Kamu saking sopannya itu. Dodok mulai sana itu bagus. Tapi gak kiaimu sampai kepleset. Terus kue sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi do. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir. Sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan. Kan udah efektif kan. Coba ngakupin jadeng tuntun. Kayak kokono. Suali sini tuh. Kan deprok terus maku kesini. Jadi. Makanya ya kita harus ngiritik juga. Sopan berlebihan juga akhirnya ada efektif. Soang sedeng kiaimu tiba mati. Kayak lagi do kan. Nah. Sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik gak sopan. Baik gak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid. Ayu sopan. Mesti hilang terus. Serai sotu. Tapi gak rasopan. Seneng aku. Gaji nih mahatali mau piro. Wahai. Itu langsung lupa. Dan itu bagus. Karena melupakan perem. Nah. Lu betul. Ini kan katanya. Tadi siapa yang ngapal Quran. Wahai orang-orang yang cantik. Kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan. Kalau ngomong jangan terlalu khudu. Karena bawaannya lelaki yang fikol bih marudun. Khudu itu dianggap mau. Lainnya dia ada mbak cantik. Sama Pak Khairuddin. Sama Pak Wahid sopan. Mohon kalau derek guru mau. Mesti pikirannya. Wah maksudnya gelom takwayo. Mesti gak marud. Masalah maksudnya derek. Merek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan. Yang fikol bih apa? Marud. Contoh saja. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mumpun kalau derek Pak Khairud maupun. Bisa ngomong mau ngayu. Nggak sengelah kan hati pikir. Sehingga unik. Khusus perempuan yang cantik itu sopan itu gak baik. Di dalam komunitas lelaki yang fikol bihi. Karena pikirannya mesti. Padahal mbak tadi bilang gitu. Maksudnya anud Pak Wahid ikut mata pelajarannya. Tapi pikirannya sampai kan bisa enggak gitu. Itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki. Kalau ketemu peruan cantik kok sopan. Kok memberi harapan. Ikut terus gue lihat dukun mahabah. Kayak apa pinternya Quran. Nah ini sayangnya yang hafal baru empat. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa bagus. Fakir ya satu mobil. Karena podok saya memang podok takfid. Jadi yang derek saya banyak yang hafid. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran penderek saya. Hapal Quran yang bawakan tas ya. Oh salah jauh itu terus-terusnya. Ya katurkia ini tidak hafal Quran. Iya. Memang podok saya podok takfid kan. Memang podok takfid. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang gak sopan? Gak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri gak sopan? Gak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan. Khusus yang cantik. Ketemu lelaki yang seperti itu. Akibatnya. Makanya di sara-sara atau di tafsir-tafsir. Sampai ada kenjelasan. Perempuan disunatkan menebalkan suara. Untuk menghilangkan rasa apa? Jahwat lelaki tadi. Terus paling gak misalnya gak mau nebalkan ya judas. Misalnya ketemu Pak Wakil. Mbak apa yang ini? Gak urusanmu. Oh itu mesti langsung lali. Tapi gak jawabnya. Badi nopong, ngeresaknya nopong. Gak kalau tak dereknya jenian rin. Wah bayang. Padahal maksudnya dereknya itu ya. Mata pelajar. Anda ada hubungannya dengan mau dinekah. Tetap meninaudzubillah lah kalau itu. Nah itu Vekih. Jadi Vekih itu menginduk ke usul Vekih. Tapi usul Vekih sendiri itu kalau gak ngerti Vekih jadi, itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul Vekih itu jadi liberal. Karena terus terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada Vekih dan ada usul. Saya beri contoh liar itu begini. Makos itu syariah. Itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Shafi itu yang kritik. Manistahsana fakot syarroa. Orang yang sering berpikir istihsan. Fakot syarroa. Maka dia mau berpikir, apa bikin syariah tan, tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka tiraka. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka tiraka. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun. Atau diwajibkan gak boleh makan nasi. Itu bikin syariah tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yahrum. Mengharapkan sesuatu yang tidak haram. Atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal. Corot sulam taufik. Bahkan sulam taufik mengebabkan itu di bab ridah. Saya ini sudah tak toleransi. Temu tak tulis minalkabair. Kalau di sulam taufik dipasukkan bab ridah. Karena ijabu malam yajib berarti bikin syariah. Atau tahrimu malam yahrum juga artinya bikin. Gak tahu guru disini biasanya tahrimu malam yahrum apa tahrimu malam yahrum. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya orang tak maju berarti. Sermayan. Nah. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan KIKI yang mengharuskan muridnya tirakat. Karena itu cara untuk kasrus jahwah. Untuk memecah sahabat. Tapi tetap saja tidak boleh mewajibkan. Karena nanti ada syariah tandingan. Tidak boleh. Syariah ini sudah sempurna. Tidak boleh ada syariah baru. Yaitu sebut ijabu malam yajib. Atau tahrimu malam yahrum. Maka kata Mbah Mun. Resikonya jadi kering ngalim. Mbah Mun sering gunyan gitu. Aku kaya ngalim jadi ribet. Ape ngaram no rokok. Sing darah ni khalal. Ya oke. Di khalal nocah cilik-cilik. Rokok. Jadi kaya itu kan lebih tunduk ke konstitusi ilmu. Ribet lah ribet. Misalnya begini. Sama yang tidak berbeda. Assalamualaikum ketika salam. Itu yang wajib salam pertama atau salam kedua? Pertama. Itu wajib niatmu farokoh. Atau niat menghabisi sholat. Atau mengakhiri sholat. Atau tidak perlu niat? Nah mesti ulama' berdebat. Karena ketika Allahu Akbar bisa Allahu Akbar demo, bisa Allahu Akbar niat sholat. Maka untuk membedakan. Lo kan bisa aja kan? Demo itu udah harus beruntak? Nggak. Misalnya kamu ngerti perempuan yang kamu cintai. Ternyata omongan seperti Pak Guru Khairuddin kan Allahu Akbar guru kok ngona kan gitu kan. Nah untuk membedakan itu. Kalau untuk sholat atau untuk takjub. Diharuskan niat. Allahu Akbar. Nah sekarang salam harusnya juga ada pikiran begitu. Ini salam karena ketemu orang. Apa salam karena keluar dari sholat? Makanya selalu ada ulama' yang berpendapat. Wajib niatul khurut. Minat sholat. Karena logikanya. Kalau Allahu Akbar wajib niat sholat untuk membedakan. Allahu Akbar yang wiridhan. Allahu Akbar yang takjub. Allahu Akbar yang demo. Untuk membedakan itu semua. Niat. Salam juga gitu. Salam mubalek. Salam kenalan. Salam apa. Harusnya pembedanya adalah niatul khurut. Minat sholat. Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Khairuddin. Itu bahasa il-fakir kalau nggak ada khilafnya. Hebat betul orang itu kata saya itu. Oh yang putri itu. Jadi apa. Kaedah-kaedah seperti itu nggak bisa dihindari. Hilaf-hilaf seperti itu nggak bisa dihindari. Ini saya baca ya. Misalnya contoh-contoh yang itu mulai apa. Mulai salam ya. Jadi pilihan-pilihan itu. Misalnya di Jaya Salaman aja se'an ha. Terus. As-sani asyar as-salam. Wa'akaluu as-salamu'alaikum. Wal as-salam jawab. Kultu al-as-salam al-mansur. Wa'anahu. Wa'anahu latajibuniyatul khurut. Jadi ada yang bilang tidak wajib. Mesti artinya ada yang bilang. Wajib. Karena. Nah. Jadi nggak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu nggak ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang yang nyewon sewa. Andaikan kita ulama itu kadang racocok. Tapi racocok-racocok. Ya harus didengar ini ngaji. Ulama Fakir itu kadang disemberono. Tapi kayak jomongin ngonokwalat. Saya ngomong ngaku wajib. Nak darani iktidal. Menamai iktidal itu ruknun khasirun ghoiru maksud. Julus benes sajidaten atau jalsah. Itu ruknun khasir ghoiru. Itu banyak alih hadis yang komplain. Ini ngawur betul fukoha itu. Wong rukun ghoiru maksud. Dan mereka berani bilang. Itu rukun ghoiru maksud. Kusidhalil fasli. Hanya dimaksudkan untuk pemisah. Itu kan yang mangkel. Wong rukun ghoiru. Ternyata ulama itu punya niat begini. Setelah dikatakan ruknun khasir. Maka jangan ada pesaing. Yaitu ukurannya apa? Julus jalsah benes sajidaten. Nggak boleh lebih lama ketimbang tasahud akhir. Tasahud awal sunatku. Canggaji urah hatam. Tasahud akhir apa? Awal. Akhir. Berarti sabuk istanis winter lah. Iktidal juga ruknun khasirun. Maka nggak boleh lamanya menandingi. Qiyam lil fatihah. Ya sudah jelas ya. Yang jalsah benes sajidaten. Nggak boleh menyaingi tasahud. Akhir. Yang iktidal nggak boleh menyaingi. Qiyam lil fatihah. Ternyata ulama itu mikir. Disaingi itu juga enak. Yang iktidal itu saingi khayiruddin. Yang iktidal. Yang iktidal krono sombong. Disaingi itu nggak enak. Kecuali level ya. Level ya. Apalagi Al-Quran itu Allah Mullah Jus. Itu Jibril bisa demo ke kamu. Memangnya saya hanya nurunkan ayatul ahkam. Enak saja milik. Memangnya selain ayatul ahkam nggak menarik. Itu kalian semua pasti berhadapan dengan Jibril. Coba Jibril nurunkan semuanya bahannya ayatul ahkam. Kalau saya ketemu kan aman. Nah ketika wajib nggak mau disaingin. Ini ternyata menginduk ke mazhabnya Abu Bakar. Abu Bakar Asyidik. Di antara sifat Allah paling keren itu lah syarikat lah. Di mana-mana. Zat yang top itu nggak mau saingin. Dan itu normal. Karena memang nggak ada yang setara dengan Allah. Suatu saat Abu Bakar itu pulang. Ini nanti saya cerita fukih banyak. Kamu pasti setelah ini tambah pintar. Tak jamin ya. Bukan barokahnya saya lah. Bakurnya Mbak Mun. Barokahnya Mbak Asyidik. Tapi kayak nak rasombong ya. Termasuk barokahku lah gitu ya. Kamu nggak sombong. Tapi sombong juga nggak apa-apa. Terus biasa salah. Orang salah sombong salah liatnya. Abu Bakar pulang. Di situ itu istrinya menyediakan beberapa makanan untuk sahur. Itu marah besar. Apa kamu mau menandingi Romantun? Sehingga puasa sunat aja persiapannya seperti ini. Bahkan sebagian riwa itu beliau memukulikidrun. Jadi itunya ada yang dirusak lah kira-kira gitu. Ini dengerin betul. Nanti akibatnya di-fekih. Makanya di-fekih apa? Sholat fardu itu nggak mau kesaingan. Sholat fardu wajib kiam. Likadirin. Tidak boleh sholat sunat bersarat begitu. Harus sah ku'ut meskipun ma'al kudroh. Karena fardu itu nggak mau kesaingan. Jadi fardu ya rodo egoi segera-gera gitu. Mesti sama lagi kerungu iki gitu. Maksudnya sering roh hukumnya tapi baru tahu logika ini. Karena fardu itu nggak mau. Poso fardu wajib tak dihitung niat. Nginep non niat mulai malam. Poso sunat. Tidak. Ketemu jam sembilan kamu belum makan, belum ada dukulusein fijau vika. Terus niat wasah sah nggak? Sah. Ada bedanya nggak fardu sama sunat? Ada. Sholat fardu wajib idmah. Puasa wajib, wajib idmah. Puasa sunat amiru nafsih. Wah, mau puasa sunat, kalau bojo lagi hapian, bisa kamu batalkan. Tapi nak puasa fardu, oh, sangsinya berat. Itku rokok batin sampai siamu sahara ini napa? Mutatabi'en. Terakhir, itamu sitina. Tapi kalau puasa sunat, amiru nafsih. Kamu terus gimonggo, tidak terus. Intinya fardu itu tidak mau. Tidak mau disaingin. Beratian itu fardu egoisnya, kata saya. Nah, Abu Bakar, sampai begitu. Ada orang puasa sunat, kok sampai nyip no buka, nyip no sahara, itu marah. Bahkan marahnya tidak sekedar di hukumnya, di perlakuannya. Kamu itu memperlakukan puasa sunat saja, kok kayak memperlakukan sahara? Fardu. Hanya di menunya, di persiapannya. Dan ternyata Imam Shafi'i benar, ternyata di hukumnya juga harus beda. Misalnya tadi, Qiyamul Qadirfil Fardhi wajib Qiyam. Tapi kalau sholat sunat, boleh kuqut, walau ma'akul kudroh alal Qiyam. Jadi, ini ulama. Ini perpaduan usul fekih dan fekih. Jadi, Fardu itu, ya agak angkuh lah, kira-kira gitu. Angkuh itu kalau baik, namanya izzatun nafs. Memang harus beda. Lah disini. Nah, di babzakan juga sama. Ukuran wajib itu apa? Akhzahal imamu kohron, atau layuk to'u ya dusariki. Benar kita tambah pintar. Tetap goblok, kita berpapapun zaman akhir. Tapi kita tak pintar, nah si dek lah. Ketika seseorang diputuskan wajib zakat, kok gak mau zakat? Efek hukumnya apa? Akhzahal imamu kohron. Imam boleh ngambil paksa. Atau kalau mustahil itu nyuri, dengan kadar yang memang jatahnya, latuk to'u ya dus. Merkono syubhatul milki. Paham ya? Jadi, misalnya fikir, tanggani pak kohritin gak gelap zakat, nyolong jatah, andekan dialo mustahik kamu itu dapat sekian. Itu gak boleh dipotong tangannya. Karena kamu ngambil jatah. Jadi sekali diputuskan wajib, itu punya akibat, akhzahal imamu kohron, atau latuk to'u ya dusari. Jadi itu fikir. Jadi fikir itu konsisten. Nah sekarang yang dikatakan fikir itu, a'inul a'inu to'ah, apa so'at, apa hak. Nah itu yang ulama berdebat. Sekarang misalnya, hamantakbede'i begini. Sing darani sholat sing sayu madep kiblat. Betul kan? Ya, betul. Masih ingat ya. Sekarang madep kiblat itu menjadi baik, karena nurut Allah, apa karena madep kiblat? Karena nurut Allah, sehingga semangat fikir itu semangat to'atnya Allah. Kalau sholat arba'a roka'atin bi'arba'i jihadin, itu gak perlu iadah. Karena ketika aku istihad, sana itu kiblat, roka'at kedua rubah. Kesana roka'at ketiga rubah. Allah ngitungnya, saya ku capek, oleh kepenroh kiblat tenanan, nganti spekulasi pengpapad. Artinya apa? Karena kadang Allah itu butuh to'atnya, apa butuh kasili? Butuh to'atnya. Nah, ini yang paling angin. Tapi di dalam banyak hal, keidah fikir itu al-ibroh bima fi nafsil amri. Kadang bima fi zonil mukalaf wa bima fi nafsil amri. Kadang mu al-ibroh bima fi zonil mukalaf la bima fi nafsil amri. Jadi selalu fikir itu khilaf. Fikir yang furu iya maksudnya, yang furu iya. Ini kadangannya roto angin. Buru-buru ini. Nah, sekarang misalnya seperti itu. Ijtihad tadi. Ijtihad itu apa coba? Ya tadi, ketika Anda sholat madhub sana, terus taghe yaro istihad juga. Dan memutuskan kiblat ke sana. Kamu harus nuruti istihad kamu apa enggak? Harus nuruti kan? Karena kalau kamu teruskan di roka'at kedua madhub sana, berarti kamu ibadah dengan cara yang kamu yakini salah. Maka harus rubah. Ini ada koedah al-istihad, layung koduh. Ya, koedah. Ya, itu pinter. Nah, ternyata itu sudut pandang kalau dengan koedah itu. Sehingga Tapi kalau dibalik, Al-ibrofil ibadahku bima fi donil mukalah wa bima fi nafsil amr. Nah, kalau andai kan sudut pandangnya pakai koedah itu, berarti kan pasti ada tiga jihad yang salah. Pasti apa mungkin? Pasti. Nah, kenapa di Bapak Listihatu ditoleransi? Padahal jelas yang tiga ini tidak fi nafsil amr. Lagi-lagi enggak semua ulama cara pandang sama. Yang satu pakai koedah ini, yang satu pakai koedah ini. Makanya saya sering mencontohkan berkali-kali. Kalau kamu ingin suan saya, jadi enggak apa-apa. Tetap baik. Karena kemungkinan seneng kiai, ya dua dulu. Saya sering bercari cita. Ada tabi'in tanya sama sohabat, bagaimana wajah Rasulullah SAW. Tabi'in ini nangis. Wawohi saya ini sangking hormatnya, sangking heibahnya Rasulullah. Sangking hormat saya. Saya enggak pernah berani melihat wajah beliau. Sasawan juga enggak berani, karena takut ganggu. Jadi cara seneng kiai itu ya kadang rapor rusawan. Karena bawaannya itu ganggu. Loh misalnya saya ketemu anak istri saya, kan asik, terus ketemu wakit, kan pusing. Jadi, Allah Akbar. Provokator ini. Jadi justru sangking takzimnya Rasulullah, pilihannya itu enggak sohan, karena takut ganggu Rasulullah. Ada sohabat yang pilihannya sohan. Yang jenengnya seneng ya sohan. Tapi kalau dibalik, jenengnya seneng ya juga ganggu. Ayo milih nanti. Ini dua madhab yang sama-sama kuat. Jenengnya seneng ya sohan. Jenengnya seneng ya juga ganggu. Ayo milih mana. Ada dua pendapat. Kenapa Anda begitu yakin dengan satu pendapat? Di Furu'iyah, saya ulang lagi di Furu'iyah. Ya, bukannya maklumunat. Jadi enggak gampang. Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis, pakai hem, pakai saran itu bagus. Tapi andekan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi bahaya. Bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat, Jabir bin Abdillah, kalau kamu lihat di bab sholat di Bukhari, atau di kitab ilmi, ilmu fisolat. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke medjid. Pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok. Semua dicopok, terus sholat hanya pakai sarung tok. Izzarin wahid. Terus, akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang-orang pun, sarung satu di... Akidan torofaihi ala atikihi. Terus sholat. Gue kira, soha tabiin. Kan ini era tabiin. Gue kira tabiin. Lihat tuh sohabatnya Nabi. Sholat komodil kayak gitu. Ketika Pak Keturuddin sudah sholat dengan segala penam filan. Jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya. Ini sohabatnya Nabi. Terus ketika sohabat mulai, dan nyun saya, beliau ngintikannya agak kasar. Saya melakukan ini. Saya mengecek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari, justru satu ambilkan. Nanti saya bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya. Tanya saja nanti ya. Kalau lima menit menemukan, berarti dia sudah faham. Kalau ngasih waktu satu hari, masih cari-cari. Ukurannya gampang. Kalau saya, setengah menit langsung ketemu. Nanti, ya cukup gurunya ya. Nanti kasihkan. Kalau bilang besok, berarti belum. Tahu. Tapi kalau lima menit, kok ketemu ya? Sudah lumayan. Kata Jabir bin Abdillah, saya melakukan ini, liyaroni al-ahmad mislub. Keras sekali. Saya melakukan ini, supaya orang ahmad kayak kami itu tahu. Ahmad itu terjemahnya, nggak usah diterjemah. Yopla'e jahil atau teman akrabnya apa? Jahil-jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmad. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngentikan, Andai kan itu nggak pernah dilakukan seorang sohabat yang bersaksi, Rasulullah pernah melakukan itu. Maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barukahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu Satrul Awroh, yaitu Mabena Surah Warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting, untuk menjaga varian hukum. Lalu Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barukannya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih. Kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam tofek. Ijabumalam. Bisa masalah besar itu. Nggak ada, ini cerita ilmu, nggak cerita perilaku. Ini cerita ilmu, nggak cerita apa? Perilaku. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Contoh lagi, dan ini sering saya utarakan. Ketika Nabi Fathu Mekah, tofa ashabu jamian, itu musyatan. Semua ketika toaf itu jalan kaki. Tapi Nabi ku unik, tofa rasulullah wahdah rogiban. Nabi toaf itu pakai kendara untah. Yang lainnya musyatan, semuanya masin. Jalan kaki. Tapi Nabi malah tofa rogiban. Padahal jelas kaedahnya al-ajiru biqadrit. Tapi andekan Nabi kok tofa masin, maka kita tidak tahu caranya toaf. Nggak tahu hukumnya. Atau paling enggak menganggap bahwa syarat sahnya tuaf harus jalan. Baru kanya Nabi Tofa rogiban, akhirnya ada hukum, ternyata syarat sahnya tuaf tidak harus jalan. Tapi boleh berken. Akhirnya kita tahu, orang sepuh sedikit surat apa, tuaf pakai kursi, roda pakai macem-macem. Jadi semuanya itu berkah. Perbedaan itu berkah. Tapi yang baca harus orang alim. Kalau orang yang fikal bihi marad, iya Nabi Karab, orang yang akan melakukan enak-enak anumpah. Ribet, karena orang yang fikal bihi marad, itu bahasa tahu muhawah. Marad. Jadi, ribet ini. Ustadz satu ini ribet. Subuh kesiangan. Ya, subuh kesiangan. Ini contohnya kok kayak perilakunya. Ini khasan contohnya kayak perilakunya. Sholat itu ada waktunya. Sekali waktunya habis, normalnya sudah tidak wajib. Iya enggak? Kamu mau sekolah. Selesainya jam 12. Kamu bangun setengah satu. Harus sekolah apa enggak usah? Karena momen sekali kelewat kan, enggak bisa diulang. Normalnya sholat kodok itu tidak wajib. Normalnya. Karena momen waktunya, sudah habis. Dan kodok normalnya juga nyun sewu haram. Normalnya. Tapi berhubung, bapak sering kodok, terus bilang enggak haram kan. Karena yang kodok bukan hanya santrinya. Tapi apa? Gurunya. Tapi nyun sewu, Nabi itu tahu ditegdir kodok. Saya enggak bilang Nabi kodok. Ditegdir kodok. Ini bedanya Nabi dengan kamu. Nabi pernah ditegdir kodok. Dan nyatanya Nabi tetap sholat. Akhirnya jadi syariat kodok itu tetap. Andai kan Nabi tidak pernah kodok, maka orang cara berpikir, waktunya kan sudah habis. Pasti malaikat bagian nyatet sudah enggak ada. Lalu apa sholat? Waktunya nyatet, waktunya tutup buku kan. Karena logika waktu itu, kalau mau mainnya kelewat, ya sudah normalnya. Tapi agama ini enggak seperti itu. Berhubung Nabi pas kodok juga sholat. Itu kayaknya juga jamaah ya. Wah itu yang ribet itu. Iya kan jamaah kan itu. Jamaah kan. Wah itu enggak mau praktek non yang kodok. Wah yang ribet kan. Separuh kodok-kodok, terus dimamil soirudin, singkomat wakid. Wah. Perngoro kan. Nah barokahnya ngerti kunut itu sunat, pura-pura enggak kunut. Akhirnya kayak orang baik kan. Yaitu mau melakukan sholat? Duhah. Ini. Iya akhirnya guru saya sedang sholat? Duhah. Itu khusnudan yang gioblek. Jadi. Nah itulah yang jadi analisis usul feke. Jadi semuanya itu ada analisis. Seolah lagi semuanya itu ada. Yang jelas itu di antara pantangan Islam itu ijabu malam yajib dan tahrimu malam yahrum. Karena manis tahsana faqadu syarwa'ah. Dan Allah itu enggak suka. Ada syariat tandingan itu enggak suka. Karena bahaya. Kalau semua orang istihsan, bahaya. Saya pernah ini cerita. Ini cerita nyata. Ada pengurus yajasan yatim piatu yang sehat. Saya ulang lagi yang sehat. Sehat yajasannya, sehat keuangannya, sehat perilaku. Datang ke saya, minta doa, minta nasihat. Normalnya kan saya puji. Tapi saya dingin saja. Saya bilang, yayasan yatim piatu itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, kalau dibiarkan. Karena anak-anak yatim ini kan, milik keluarga. Setelah bapaknya mati, biasanya mbahnya ngerawat, pak de, pak lehnya ngerawat. Dengan kamu ambil keyayasan itu, dia tercerabut dari keluarga. Satu, Anda jangan merasa perilaku Anda, atau solusi Anda, atau amal Anda lebih baik. Bisa saja kalau di keluarga lebih. Saya beri contoh, anak yatim di kampung saya ini gendut-gendut. Karena dulu, pak de, pak lehnya, mbahnya ngerawat sayang, barokah yatim sayangnya berlipat. Terus kedua, barokahnya di rumah, makannya bebas. Kalau di yayasan kan harus pakai jam. Marah senang cacilik makan di jam. Jadi biar, ya ini lagi-lagi hilaf. Yang setuju yayasan yatim, yang sehat loh, kalau kan yang tidak sehat, memang kita tidak cocok. Yang sehat, bayangkan yang sehat. Itu saja ada masalah. Karena tadi, anak ini kan bagus. Makanya mbah mun pernah dawa. Yayasan yatim pihatu, ya apa, tapi tidak boleh, bocah, tercerabut, songkoh keluarga. Ini kalau kita mentasrek, semua anak diambil, tidak tahu pak de, siapa, mbahnya. Meskipun ditulis, tapi kan tidak semudah itu. Ingat kalau hanya sekedar di catatan dokumen kan. Tapi kalau dibiarkan di keluarga, mengundang pak de, pak le, mbah, dan sebagainya. Jadi, tidak bisa. Tidak bisa, misalnya, kabung basa masail, bagaimana hukumnya, mendirikan yayasan yatim pihatu. Terus kamu bilang, sunat, mutlak. Tidak bisa. Karena di sini ada unsur tadi. Tidak sampean mondok ini, sunat sama enggak, papa mondok. Ya bisa wajib, bisa sunat, bisa haram. Karena yang haram misalnya gini, kamu di kampung kamu itu andalan, enggak ada orang baik kayak kamu, enggak ada yang bisa ngaji kecuali kamu. Enak-enakan mulang di pondok, mergok keren, timbang mulang di kampung, mau orang telur. Makanya mbahmu kalau guyan sama saya, masih ingat betul. Jadi, ya latihan, aku tahu keliru. Tak pikir keliru apa. Anak prainan, ditanya mbahmu, Cung, prainan kok di pondok. Kamu sempat khusnudan, kayaknya sergap. Kamu prainan kok tidak pulang. Ternyata, lu prainan kok di pondok Cung, kok sergap temen. Mbah itu mbah, nak tengok rumah akan ngarit. Ternyata. Jadi khusnudan itu kadang ini. Semenjak itu, kalau ada perinan Cung, mulai Cung, benar kenal wong tuamu. Jadi malah dibalik. Iya kan, kalau kelamaan ke pondok kan, enggak roh selusul orang tua, sehingga tidak punya empati, tidak punya kasihan kan. Orang tuanya berjipaku, ngarit apa, apalah kerja-kerja apa. Nah iya, artinya terus kamu enggak bisa. Semua santri yang perinan enggak pulang, berarti santri baik. Sebetulnya enggak mesti juga. Santri takut ngarit kan. Ini namanya sudut pandang. Jadi masalah-masalah furu'iyah itu, enggak bisa enggak seperti itu. Sehingga kita tahu, di kitab Mahali, atau di kitab beberapa kitab Feku, mesti kaul awal, kaul sani, kaul salis, dan sebagainya. Karena ini masalah sudut pandang. Wali nekah misalnya. Wali nekah itu kalau Fasek sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan, kalau wali mujbir, Fasek tetap sah, jadi wali. Likamali syafakotih. Karena seorang wali ini pasti sangat sayang. Meskipun Fasek, dia orientasi tentang anaknya, tetap bah. Ada yang bilang enggak? Kalau Fasek harus dicabut, cabut hak walinya. Dimana-mana orang Fasek sudah error. Jangan-jangan karena dia pemabuk, atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya. Meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak, wilayah itu hak wali. Bahaya yang lama mengatakan sekali Fasek, dicabut. Yang satu, memandang umumnya orang tua, meskipun Fasek, tetap likamalis. Tapi kata siapa? Di sosial, itu mesti semua orang begitu, apa enggak mesti? Enggak mesti. Makanya kalau saya ini, mengatakan cabut saja. Lianahu layu'manu ayya do'aha indafasikin misli. Karena siapa yang bisa menjamin, kalau dia tidak mengawinkan putrinya, dengan orang Fasek yang sejenis. Orang Fasek, pasti komunitasnya juga Fasek. Dan dia menganggap orang Fasek itu enggak problem, orang dia sendiri. Fasek. Waisduk untuk ini capek. Jumlah capek, yang tahu menghutangkan, yang juga judi. Karena dia punya ukuran apa, versinya, dia. Lagi-lagi, kekwak, mucma'alaih, mumpi. Oh, ya. Yang furu'iyah, maksud saya yang furu'iyah. Ini pinter tuh, cukup ya. Sudah 45 menit. Mohon, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mungkin. Ya, mungkin satu ya, putra dan, satu aja, ya, putra dan putri. Enggak, satu saja, guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mungkin yang tadi perlu di, saya berikan catatan. Saya ingin beri catatan, bahwa, kita tadi sudah dapat, kalau Vicky itu, karakternya adalah hilap. Jadi, yang furu'iyah lah. Yang furu'iyah lah. Oke, oke. Yang furu'iyah karakternya hilap. Sehingga, kita harus terbiasa berbeda. Dan, soal tadi, kesantunan, kesopanan, itu orang ekspresinya berbeda. Kadang kita salah, ketika kita mengkritik, kadang ketika kita berbeda pendapat, kita lalu dianggap tidak santun. Padahal, ulama-ulama kita, soal urusan furu'iyah, itu hal yang biasa. Termasuk, bahkan, mungkin yang tadi sering dikali, dikutip oleh Gus Bahak, Manistah Sanafakot Syarro'a, bahwa itu adalah kecaman dari Imam Shafi'i. Mungkin, Gus Bahak perlu, saya tidak tahu ya. Ini, ini tag ini sudah sampai atau tidak kepada beliau. Saya bacakan tagnya. Saya, saya harus baca, kalau ingatan tidak sebaik beliau saya. Tapi, kalau catatan saya lebih baik mungkin. Saya tidak ingin mengatakan beliau tidak paham. Mungkin tag ini tidak sampai. Jadi, bahkan yang kita anggap itu sudah sangat pasti Shafi'i sedang mengecam, ternyata ada juga khilaf. ternyata maksudnya Shafi'i adalah sedang memuji, madhu'l-mustahsin, fakat soro' bi manzilati nabi'in di syariatin, wa'adba'u syafi'in lam yifhamu dalika. Walaupun, wallahu'a'lam. Ya, tapi kita, poin-poin saya adalah, akui bahwa ada perbedaan. Oke, silakan saya beri pertanyaan satu saja. Oke, mungkin Ustadz Heruddin bisa menentukan siapa? Saya Jaya yang menentukan. Oke, Lutfi, mohon maaf, bukan soal berkualitas, tapi dia lebih dulu sampai di sini, karena dekatnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Hauddin Nursalim, atau yang lebih dikenal dengan Gus Bahak yang saya ta'vimi, dan semua guru-guru saya yang saya hormati. Kita banyak mendengar tadi bahwa di dalam fiqh, yaitu furu'iyah, itu sudah terbiasa terjadi hilaf di antara kalangan ulama. Ada satu redaksi yang bagi saya, ada satu yang menurut saya, di antaranya, di dalam Bu Jair Romy Adal Khotib, di antaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Bu Jair Romy Adal Khotib, dan ini juga dikutip di dalam kitab Yana Tuk Talibin, ketika membahas soal apakah ad-dukhan itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Dukhan yang dimaksud di sini adalah dukhan yang masyur dengan kata at-tutun atau tembakau, atau dalam konteks sekarang mungkin rokok. Itu kan ulama' sebetulnya berbeda pendapat, bukan hanya dalam apakah membatalkan puasa atau tidak, bahkan hukum rokoknya saja ulama' sudah berbeda pendapat. Tetapi kemudian, ada redaksi yang menarik bagi saya cukup muskil, yaitu, beliau tiba-tiba mengatakan begini, Semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Itu penting di garis bawahin. Semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Hanya di dalam pesantren yang cukup itu menjadi bakna di negara Indonesia. Kenapa ini ada laknat semacam ini? Karena katanya, Tetapi maksud saya, kenapa ulama' ini sampai melaknat? Padahal hukum rokok itu saja merupakan huru'iyah yang memang sudah sewajarnya terdapat hilang. Sementara saya sebagai santri NU Tulen, itu mengenal memiliki ulama'-ulama' yang atau kiai-kiai yang luas. Yang bukan hanya tidak mau mencacimaki, apalagi sampai melaknat, bahkan mengkafirkan pun itu merupakan pantangan. Sehingga pertanyaannya, ini unik, setelah saya cek juga ada dalam kitab Kasifatus saja yang kita tahu itu pengarangnya orang Indonesia. Walaupun mungkin NU belum hadir pada saat itu. Jadi pertanyaan saya, untuk redaksi ini apakah dalam syariat Islam atau fikir utamanya, itu memang ada pembenarnya? Melaknat orang lain atau dalam tanda kutip mendoakan orang lain jelek? Mungkin hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengampuni Pak Wahid. Itu, takbir itu ngawur sekali. Itu Syekhul Akbar, yang dimaksudnya itu Ibn al-Arobi. Itu termasuk setatemen sing Mima Yuhad Darubih. Jadi, Yuhad Daru Anhu. Termasuk fatwa-fatwa yang orang harus menghin. Apalagi itu justifikasinya, wa'at ba'u syafi'i laya'bamunah. Sama lihat di semua kitab usul fakih itu, masyur itu, ibutalul istihsa. Termasuk di kitab sayatnya Muhammad, syariatu wa'al-kholi. Semua kitab usul fakih, Imam Shafi'i menolak istihsa, kenapa menganjurkan? Menolak. Sekarang, keyakinan orang banyak, Imam Shafi'i menolak. Dengan satu orang, Imam Shafi'i memuji. Jumhur versus Wahid satu orang. Doakan, ya semoga Allah memberi tobat. Loh, saya itu tahu betul itu. Jadi itu kan, seseorang satu, yaitu Ibn al-Arobi, mengfonis, asabu syafi'i laya'bamunah. Padahal di semua kutubu syafi'i, Jumhur, memang mereka tahu, kalau Imam Shafi'i itu menolak istihsa. Jadi itu jelas, manis tahsana fakat syara'a itu, kalimatul zhammin minhu. Bukan kalimatul matkif. Itu jelas, ya? Nah, yang menyangkut rokok tadi, saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok, itu kita mengikuti guru-guru kita, tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah. Karena tetap dianggap Ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi, dan kalian harus setuju, karena anut guru-guru kita, kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok. Karena dukhon itu termasuk Ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah, soal khilaf tentang rokoknya sendiri, tidak urusan dengan puasa loh ya, seolah-olah tidak urusan dengan puasa. itu karena memang tadi, malam yadul, kan al aslu fil asya' al ibahah, kan, malam yadulad dalil ala tafrim. Jadi, ya taruhannya halal dulu. Tapi tidak urusan orang puasa, saya ulang lagi loh ya. Karena umur salah faham ruwet. Nah, kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaraton anil bukti. Jadi tidak, laknat itu tidak harus, yang orang itu harus, kesampaian lah kira-kira. Jadi, kalau saya menanya, hukumnya melaknat orang mu'min gimana? Jelas di sulam tofeq, laknat mu'min itu tidak boleh. Tapi manusia itu tidak cukup punya bahasa, untuk mengekspresikan kebencian, atau tidak suka. Kadang-kadang sepuntan, terlontar kata apa? Lak'lana huwa. Jadi itu hal-hal yang, bawaan sabkul lesa. Itu kan sama dengan orang-orang Arab bilang, lawa wawah, lawa wawah. Karena tidak bisa dihindari. Makanya dibak tolak, dengarin ya, bab apa? Ketika seorang suami marah sama istri, terus bilang gini, lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Itu tidak dimasukkan, sorry khut tolak. Tapi masih dimasukkan, kinaya khut tolak. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya. Seakan-akan perilaku kamu tidak berlaku seorang istri. Sehingga itu tidak dimasukkan, sorry khut tolak, tapi dimasukkan, padahal kalimatnya jelas, kamu tidak istri saya. Tapi itu kan bawaan emosi. Itu kan seperti kiai baru duka. Orang santriku, yang penggawannya kodok. Nah, sekali-kali kiai ini takut. Terus kalau santri ini tiang lintu, yorah ngawur. Karena yorah terima, santri ini pakai wong lio kan gitu. Pasti juga tidak terima kan, kalau diakui orang lain. Sama, ketika kamu marah sama istri kamu, istri kamu cantik, lasti bizaujati. Terus bujomu takut. Berarti aku bujomu wong lio kan ngawur. Kan ya eman juga kan. Eman kan. Jadi, makanya di selalu, di semua hukum itu selalu, kalau masalah ungkapan kalimat itu, kira-kira yang mirip, karena bawaan-bawaan kalimat sepontan itu pasti ada. Makanya dulu ada sohabat, yang nyuan sewu, Nabi ngentikan papa gitu, terus agak terganggu gitu. Padahal Nabi ngentikannya ya sepontan, tapi tidak sampai laknatuwah. Akhirnya Nabi, ya kamu tidak usah susah. Fa'ayul muslimina ade tuhu, aw sabab tuhu, aw syatam tuhu, wala sya'ahlan lindalik, apa, fad al dalika kafaro tau, wazaka tau, wa adro. Jadi, apa ya, bawaan sepontan itu pasti ada. Ya, saya ulang lagi ya, ini yang kembali ke takbir tadi. Itu bahaya betul tuh. Jadi, Ibn al-Arabi itu termasuk tulisan-tulisannya, Mimma yuhad daru'an. Ya, pernah dengar tau? Yang dimasuk, Syekhul Akbar itu kan, Ibn al-Arabi kan? Saya sangat tahu. Jadi ukurannya itu jumhur. Semua ulama'u syafi'iyah, semua al-usuliyun, itu mesti menceritakan apa? Imam syafi'i tidak percaya, atau tidak setuju ada istighsa. Muasa orang banyak ini, kamu salahkan demi statement orang satu. Satu. Ibn al-Arabi Tidak talafal jumhur wal-fartu kuddimah jauh. Ya, semoga ini tobat. Enggak ya, enggak apa-apa. Tapi memang bagus lah. Artinya dia mengungkapkan takbir sudah bagus. Lumayan lah. Coroh, poran itu. Tapi ya, musuhnya jangan saja tetap. Oh, enggak-enggak mungkin. Itu memang salah. Jadi cari saja di Ibn al-Istikhsan. Ya, pokoknya walhasil as-safi'iyah semuanya menolak istighsan. Wang Imam Syafi'i butuhnya gini. Kalau nanti ada istighsan yang baik, mintanya Imam Syafi'i jangan katakan istighsan. Itu masuknya kias. Karena kalau kias kan ada makis, nginduk ke makis. Aleh, lah makis aleh ini ada nasnya. Pokoknya butuh Imam Syafi'i itu jangan sampai orang tercerabut dari akar koran dan hadis. Kemudian istighsan dengan subjektifitasnya sendiri. Dan itu kalau pakai subjektifitasnya sendiri, namanya fakot sarok. Doang ya ini? Alhamdulillah. Tapi ini sudah pinter loh ya. Jangan terus. Ya, jadi ini menghormati Jumatan yang jelas. Ini sudah dua kali sudah cukup tuh sudah pinter. Sudah. Loh, loh, loh. Provokator. Oke, mantan ditutup Al-Fatihah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Gusbah dan saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada beliau. Memang tujuannya bukan untuk menyaingi ya, tapi untuk supaya sampai take itu kepada beliau. biar tingkat kebediannya berkurang dikit misalnya. Tapi bagaimanapun, saya kalah memang. Ya, kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr satu kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-Asri ina al-insana la fi husrid ila al-ladhina amanu. Amilu s-salihati wa tawaswa bil-haq wa tawaswa bil-saq. Terima kasih.